Hai tak heboh waktu buku aku kreasi yang bikin bingung karena inovatif filosofi masa depan berkasih pun bangga wakil tak pernah kalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Putri Selamat siang Pak Doni kita berbincang-bincang sejenak dengan Putri ya kebetulan Putri ini kan calon guru penggerak ya Putri juga mengajar di kurikulum yang berbeda ya betul kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka nah untuk kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka perbedaannya apa kira-kira kalau perbedaannya mungkin hanya di capaian pembelajaran kalau dulu ada tujuan belajaran sekarang ada capaian pembelajaran alur tujuan pelajaran terus di pendahuluan lebih didetailkan terus ada profil pelajar Pancasila yang lebih ditekankan itu di kurikulum merdeka kalau di perencanaan di kurikulum merdeka disebutnya modul ajar ya Putri? betul modul ajar Pak kalau di kurikulum 2013 RPP nah itu bedanya apa Putri? sebenarnya kita boleh memilih nama itu Pak ya boleh RPP ataupun modul ajar sebenarnya tetapi karena sudah sudah menjadi apa ya kalau 2013 RPP kalau kurikulum merdeka modul ajar akhirnya akhirnya kita kurikulum merdeka menggunakan modul ajar dan memang sih kalau modul ajar dengan dengan lebih detailnya ada LKPD ya itu kan dari modul ajar yang udah mulai tahun kemarin ya kalau di RPP itu sebenarnya sudah ada dulu kita lembar kerja siswa sebenarnya kan Pak saudara sebenarnya sudah sama cuman isinya saja mungkin ditambah di di pendahuluan itu kita menggunakan strategi apa untuk pembelajaran itu tambah satu lagi untuk berdiferensiasi kita menggunakan strategi proses strategi konten atau strategi produk itu boleh dipilih salah satu selain itu juga profil pelajar Pancasila kalau di kurikulum 2013 kita dulu pendidikan karakter kalau fase-fasenya sama inti sama ya beberapa waktu istilahnya aja ya betul istilahnya penyempurnaan lah modelnya seperti itu kemudian untuk itu dilampirkan assessment yang itu di perencanaan itu dilampirkan ya betul di lampiran nanti lampiran terakhir sama dulu kayaknya pernah ada RPP satu lembar ya betul ya RPP satu lembar itu gimana kalau menurut saya ya memang lebih hemat Pak ya RPP satu lembar tetapi bagi saya kalau satu lembar itu masuk pendahuluan inti kan kita maksudnya RPP itu biar misalnya ini biar kepada saat kita tidak bisa masuk di kelas ada rekan kita yang bisa mengatakan dengan membaca lakalan itu tapi kalau satu lembar memang kurang ya Pak menurut saya ya itu menurutnya iya jadi kalau kalau sekarang ini modul ajar yang sekarang dengan menyempurnaan kurikulum merdeka itu memang lebih detail Pak jadi ada rubriknya ada apa asesmen awal gitu jadi ketika akreditasi juga yang diminta penilaiannya instrumennya adalah instrumen yang lengkap Iya betul bukan yang seperti yang satu lembar kemudian untuk modul ajar sendiri kira-kira istilah-istilah baru apa sih yang ada nih modul kalau di RPP daftar pustaka seperti nggak ada ya Pak ya kalau di modul ajar ini ada daftar pustaka ada glosarium ada pertanyaan pemantik lalu ada profil pelajar Pancasila tadi terus disitu di langkah inti-inti dan di pendahuluan itu kita menggunakan apa yang awal misalnya ke diferensiasi proses misalnya seperti itu itu kita kita tuliskan kita kasih warna lain mungkin itu lebih-lebih apa ya detil bahwa ini loh saat pertemuan ini kita menggunakan diferensiasi konten nanti pertemuan selanjutnya diferensiasi proses itu pilihan ya hanya memilih satu saja boleh tidak maksudnya semua siswa dengan tipe yang berbeda pada saat yang bersamaan itu enggak juga ya enggak enggak jadi tidak kita menyiapkan berbagai macam itu tidak jadi kelas-kelas ini mungkin Oh kita kan sebenarnya jadi jadi guru tuh tahu ya kelas ini tuh pantasnya gini tapi kita kita tetap memberikan asesmen awal Oh anak-anak ini gaya belajaran ini persiapannya seperti ini nah yang yang kemarin ya kebetulan kita kita saling sharing bagaimana dengan anak yang apa ya istilahnya tidak bisa atau kurang atau terlambat itu bisa kasih pelatihan teman sejauhan itu lebih efektif juga terus yang anaknya memang cepat ya Pak kita kasih dia tambahan soal tapi tidak terlalu masa udah enak pun sejauh saya tambahan soal lagi juga dia bosan jadi ada beberapa trik memang tapi tidak ya kelas kita pun juga sebagai guru mungkin udah paham kelas ini seperti apa itu untuk pengelompokan kelasnya lebih baik dengan tipe yang sama di kelas yang sama atau yang berbeda di kelas yang sama berbeda di kelas ini pembentukan kelompok yang berbeda di kelasnya yang berbeda jadi misal ini misal-misal kelas ini nanti ya kelas 11D Oh tipenya 11D itu seperti ini berarti saya menggunakan empat kelompok nanti dua dua kelompok menjelaskan nah ini ini kelas D terus beda lagi dengan kelas 12 IPS WA ini kalau kelas ini harus saya buat differentiasi produk jadi mereka jadi teman untuk membuat kelompoknya itu mereka dari mereka sendiri jadi jadi berorientasi pada sebutuannya beserta gigi seperti itu ya semoga dengan perubahan kurikulum ini kedepannya pendidikan di Indonesia semakin baik lagi jadi dengan perubahan kurikulum kita jangan apatis ya betul itu maksudnya optimis kemudian kita juga punya sikap yang positif ya untuk menerima perubahan karena setiap setiap hal pasti ada perubahan ya dan kita dan kita menunggu lagi ya perubahan seperti apa sebentar lagi ada pergantian presiden mungkin biasanya gitu ya biasanya ada pergantian kurikulum gitu ya nah ini semoga sih ke penyempurnaan ya jadi bukan benar-benar berubah dan selalu seperti itu ya jadi bukan benar-benar berubah tapi sebenarnya penyempurnaan dan akumulasi dari kurikulum sebelumnya gitu ya ya mungkin sekian bincang-bincang kita dengan Ibu Tri calon guru penggerak semoga kegiatannya amin amin dan bermanfaat bermanfaat ya bisa bermanfaat bagi siswa-siswa kita supaya menghasilkan generasi yang cerdas yang takwa yang terampir ya sekian dari kami kurang lebihnya mohon maaf wabilahi taufiq walidah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati